Sebanyak 3 unit ruko di Medan Sumatera Utara, hangus di lalap si jago merah. Akibat kebakaran ini, 3 orang penghuni ruko jatuh pingsan setelah mengalami luka bakar usai, terjebak di dalam ruko. Beginilah kondisi kobaran api yang melanda 3 unit ruko milik warga dijadikan tempat usaha jualan. Bahan bangunan, di perempatan pabrik tenung, Jalan Skip Medan Sumatera Utara. Besarnya kobaran api langsung menghanguskan seluruh isi bangunan ruko berlantai 3 tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari Pemko Medan yang berada di lokasi kebakaran, bahkan sempat kesulitan untuk memadamkan kobaran api yang sangat besar. Dikarenakan api yang membakar seluruh isi bahan bangunan di dalam ruko tersebut api semakin besar, dan nyaris merambat ke tempat ruko lainnya dan sangat sulit dipadamkan. Kebakaran hebat ini juga membuat 3 orang penguhi ruko mengalami jatuh pingsan karena terkena luka bakar setelah sempat terjebak dalam ruko saat api membesar. 3 penguhi ruko tersebut berhasil diselamatkan setelah dievakuasi warga dalam ruko. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Medan Udin mengatakan, diperkirakan sebanyak 3 unit ruko yang ada di lokasi ludes terbakar, tidak ada korban jiwa, namun ada 3 warga yang alami luka akibat kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran menurunkan sebanyak hampir 10 unit mobil kebakaran akhirnya, berhasil menjinakan api setelah 1 jam lebih di lokasi kejadian. Kira-kira baru lebih kurang 15 menit yang lalu kita terima berita, namun persisnya kejadiannya, detiknya pada saat kapan kita tentu belum tahu. Kita hanya mencatat yang berapa kita terima beritanya. Untuk penyebabnya nih? Penyebabnya karena kemungkinan ini disini jual bahan-bahan minyak atau apa, kemungkinan ada dipercikan api, tapi kita belum tahu sumbernya dari mana. Tidak ada korban jiwa ya bang? Sementara ini belum, tapi yang luka-luka saat ini ada yang tiga sudah diapak wajib termasuk suami isi yang pemilik toko. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV